Juga adanya efek heal ya kalau dia masuk ke rumputnya. Om Sweet Home. Iya. Nah itu dia. Kalau memang dari GF mereka bisa kendalikan di awal. Mereka berusaha untuk memaksa biar dapetin semua turannya terlebih dahulu. Hilda powernya pasti bakal hilang. Karena gak ada rumput di base. Suh Tzu Jin. Emang gak ada dari dulu. Menambah lagi satu hero tebal kah? Dengan ada baksinya mungkin masih bisa dia gunakan juga. Ada Karina, ada Balmon. Tapi ternyata Karina lah yang menjadi pilihannya. Show-nya keluar. Mereka lah yang menambah satu changer lagi ternyata. Untuk bisa mendapatkan langsung tahi itu ke arah Link. Wait. Lidia. Mid lane dari Ivo? Apanya? Mid lane ini? Mid lane-nya. Wow. Chow dong. Ini menjadi pertanyaan ya. Mid lane Chow. Atau Esmeralda? Mid lane-nya Chow. Mid lane-nya Tzu. Oke. Oh iya Chow. Chow mid lane. Oke. Ini ada moment juga. Dari Bobo Chow pun tuh ya. Aku lebih suka Ivo sih. Karena dia tuh suka nampilin hal yang tidak terduga. Baru diomongin. Tapi berarti kita gak ngeliat dong. Chow-nya Dreams. Iya. Karena Chow-nya dipakai sama tas. Chow dari Dreams. Tapi gak masalah. Berarti mereka mengantarkan magical damage-nya hanya berasal dari Tsutsu Jin. Dan juga dari Esmeralda. Tapi kita tahu ini bukanlah damage yang memang. Kalau Esmeralda ya. Bukanlah damage yang memang bener-bener. Langsung burst gitu ya. Dan juga bisa menumbangkan seseorang. Tapi Karina. Ini lagi PR-nya. Mereka memfokuskan untuk bisa keluar damage dari Karina. Dan itu pun yang memang harus mereka cover abis-abisan. Dengan begitu banyaknya hero yang udah diambil. Ada C-C-C yang begitu baik dimiliki oleh Ivo's Legends. Ya Chow kita akan langsung saksikan saja. Ini dia game kedua. Antara Ivo's Legends menghadapi Geek Fam. Pertemuan mereka yang kedua. Dan MPL Arena. Mana suaranya. Ini dia yang udah memasuki ke arah laning masing-masing. Oke. Seperti biasa. Akan ada satu sukare lawan. Dari tim lawan. Hilda. Langsung masuk. Untuk bisa memberikan gangguan juga. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan langsung karena dari Parmobab masing-masing. Udah ada tarikan tadi dari Palos. Kita pinggalkan agar siapapun. Dreams-nya masih berjuang seorang diri. Berada dalam perubutan. Memaksa agar ada satu retinus yang masih digunakan. Dan persebutnya menjadi milik dari Geek Fam. Ya ini sudah dinantikan ya oleh Geek Fam. Mereka udah mempersiapkan strat seperti itu. Tiga. Bahkan merelakan untuk midland-nya. Yaudah kasih aja. Kita masih ada. Lili yang akan memberikan lagi diamond selambahan. Jadi mudah banget untuk bisa ditumbangkan di arah dari jungle. Purple waf dari Geek Fam. Oke. Clover. Freasland sepertinya menahan terlebih dahulu. Berada di area belakang. Dan tas. Udah level tiga. Berada di area mid. Kemana lagi perki-nya? Di bawah. Ironhook-nya Konek langsung ke arah Dream. Sildanya balik arah. Tapi mencoba untuk langsung mengejar lagi ke ala Baloisky. Karena dia tahu setelah tidak adanya Ironhook. Mungkin dia bisa bergerak langsung. Untuk bisa menekan langsung ke arah Baloisky. Ya ini dia. Udah mulai terasa ya. Baloisky dengan Franko-nya. Kembali lagi ke dalam lena udara. Mungkin ini akan memberikan impact. Ini cukup besar karena Evose Legends. Dan satu Ironhook berikutnya dikeluarkan. Belum Konek hanya untuk ngasih pressure. Supaya Dreams-nya mundur dulu. Nggak berikan gangguan. Tapi tas. Cukup powerful untuk Arlinya. Menghadapi Alzura di knockback terus-menerus. Dikasih efek juga dengan pukulan-pukulannya. Oke Lux. Ada di RxP. Su Tsu Jin. Seorang diri. Tapi untungnya masih ada Delar. Yang meng-cover. Walaupun masih belum level 4. Ada pergerakan. Dimana mereka harus berkumpul bersama-sama. Kurang dari beberapa detik lagi. Turtle yang pertama pun akan muncul. Menggoda seluruh player dari KingComp. Dan juga Evose Legends. Untuk bisa langsung mendapatkan karat dirinya. Karena Turtle dengan 10.000 HP tersisa. Di area yang lain. Mereka coba lihat. Look-nya. Mulai maju ke bagian depan. Lucu banget. Itu skin barunya. Lucu apa? Serem sih ini ya. Lucu. Lucu, lucu. Lucu. Itu tamu baru ya skin baru juga. Waduh. Itu skinnya lucu. Bisa deh. Kita harus punya seperti ya teman-teman ya. Pakai kalian kalau mau diamond murah. Itu langsung aja ke blibli. Ntar ya langsung aja cari itu. Skinnya langsung digacahin aja. Karena ada pergerakan langsung dilakukan. Tapi Kaderah di area yang berbeda. Dengan darah yang gak begitu banyak lagi. Iron Look-nya berhasil menarik juga. Karena Karina. Karina berhasil mendapatkan karat satu orang. Tapi dirinya pun langsung menghilang. Di area yang berbeda. Untuk Clover-nya. Berusaha bisa mendapatkan langsung penuh. Dari shield turret yang dimiliki oleh player Kick-Up. Iya dan itu dia satu buah nih. Hanya Godek dari serang Polois. Kayak langsung menumbangkan ke arah Clover. Menjadi eliminasi. Yang pertama ke arah Clover. Iya solo kill yang terjadi tadi. Karena memang ya mungkin dari Clover sendiri HPnya gak terlalu besar ya. Dan dari emblemnya sekarang Unbending Will. Dipakai oleh Dreams. Jadi bakal nambahin damage. Seiring dengan berkurangnya juga total HP. Yang didapatkan. Penetration ada. Physical attack tambahan juga ada di sana. Gak ada yang terlalu berbeda sih di sini. Mungkin yang berbeda dari match pertama dan juga match kedua kita. Ini adalah bahwa dari kedua jungler mereka. Apa itu Demon Slayer? Mereka menggunakan emblem yang berbeda. Mystery shop lah. Killing spree. Beda banget kan? Beda-beda-beda. Yang saatnya memang pengen ngejar banget ke arah dari goalnya. Dan juga pembelanjaan agar jauh lebih murah lagi. Plus Jana Kitty durabilitynya sangat-sangat dibutuhkan. Dari killing spree yang udah berhasil. Yang harusnya didapatkan. Dan sekarang Joe. Pas. Mendapatkan jatahnya. Berapa orang? Empat orang. Udah ditarik. Dikasih nih juru passion. Tambah lagi ada pedang. Dari soran jadah Kitty udah langsung hilang. Ke arah sorantas. Dan masing-masing dari hampir keseluruhan play Reforce Legend udah mendapatkan jatahnya. Ditarik oleh Iron Hook yang dimiliki oleh Pak Loiski. Menghilangkan lagi satu wave minion. Dan tamusnya berada di area exp land. Ada pergerakan lagi. Dari Esmeralda yang menghilangkan pula satu wave minion tersebut. Nah ya. Dan kalau kita bergeser ke arah top lane juga. Udah ada beberapa freeze lane yang dilakukan oleh seorang clover. Membuat dia bisa lebih aman lagi. Seharusnya kalau misalnya berada di lini belakang. Tambah lagi udah ada correction side. Yang udah diamankan juga. Tapi tetep harus aware dengan adanya seorang Balewiski. Gak cuma ke arah clover. Tapi empat pemain lainnya. Yang udah merasakan nih. Ini tajamnya Iron Hook dari seorang Balewiski. Iya ini harus berhati-hati banget sih. Apalagi ya kita tau lah. Kemunculan dari Franco. Bukan karena ini adalah hero yang tebel di garis depan. Tapi ini adalah hero momentum. Hero yang sekiranya Iron Hooknya kena ke lawannya. Akan langsung kembalikan keadaan. Yap. Tergantung lagi nanti apakah itu akan tetap dilanjutkan ya. Karena Iron Hook biasa beberapa setelah tahu siapa yang dia tarik. Siapa yang berhasil. Ada peluatan yang mungkin langsung dikeluarkan. Ada peluatan yang tidak dikeluarkan. Iron Hooknya gak kena Karadri. Ada lagi satu play. Karena mau langsung dibatalkan begitu saja. Gagal untuk bisa nge-bloat Han Karai dari Ivo Stas. Tasnya masih bisa pergi dari tersebut. Dan juga di area M2. Belum ada satu Outer Tarah pun yang tumbang. Entah itu di atas, di tengah, ataupun di bawah. Itu refleks yang cepat juga ya dari seorang Tas. Tapi kali ini masih ada pergerakan dari seorang Dreams. Black Shirt bahkan ke Trigger. Menuju ke arah seorang El Zura. Masih ada jana kita juga yang akan memberikan beberapa damage. Slowing efek dari Angry Gloomnya. Harusnya ada beberapa yang konek. Tapi kali ini terfokus ke arah Turtle terlebih dahulu. Karena dari sana. Slowing. Slowing efeknya konek. Bahkan memulakan langsung toal Whiskey. Yang tadi mengganggu sekali pergerakan dari Ivo Stas. Masih belum selesai karena ada satu tembakan. Dan kaderan masih ditahan. Dan Turtle harusnya menjadi Free Turtle untuk Avo The Legends. Yap. Hampir aja. Tadi mungkin bisa aja dilanjutkan oleh Patrick itu sendiri ya. Dengan aplikasi mencoba untuk langsung nge-steal. Tapi sepertinya dia gak mau ngambil resiko tersebut. Ada Jana Kitty. Dengan linknya. Dia berusaha untuk bisa mengumpulkan. Demi. Dibutuh banyaknya goal yang masih tersisa di Northern. Yang bisa dia ambil. Dan sekarang. Ada pergerakan lagi di area ambil. What? Tercewik lagi. Empat lu main. Iya empat tahun satu sih. Apa yang lu expect tadi? Dan ini objektif berikutnya bakal diambil. Diamankan oleh Geek Fam juga. Oke. Ini gimana ya? Ini permainannya sangat-sangat slow. Iya. Tapi Pico. Pasti. Pico-nya pasti. Pico-nya cepat banget. Sekarang ada kesempatan. Untuk player dari Boss Legends. Bisa langsung memberikan sebuah DP tambah. Dimana untuk sekarang. Ada crossbowl yang langsung-langsung begitu saja memberikan DP. Karena Kaderah dan Kaderah. Masih semertu Kabodera tersabut. Dan mereka mencoba untuk langsung kejar. Dreamchair dengan Hilda. Mendorong Undirjana Kitty. Dan ada lagi pergerakan dari player Geek Fam yang berusaha berlindung terlebih dahulu. Balis Kiar Sumbeng untuk kedua kalinya. Tapi kali ini akan ada pertukaran ke arah Outer Tourade. Di area toplane bagi Geek Fam. Tapi tetap saja. Mid Outer Tourade dari Evil Stages mungkin akan sangat berpengaruh. Dari space yang bisa diamankan oleh Geek Fam. Dior. Dan juga Luke. Kayaknya cukup anteng. Karena dari tadi rotasi langan oleh Geek Fam. Mereka mengincap teamfight dengan empat pemain saja. Ya apalagi di sini Luke ya dengan tamusnya dia. Berhasil untuk sudah mengamankan satu block Coruscant Sight. Jadi bakal cepat dari sisi attack speednya. Dan pemberian damage pasif. Dari Molten Sight. Wah ini DHS. Masalahnya sekarang Clover udah punya DHS loh. Oke. Yang tebel-tebel nantinya. Akan bisa merasakan bagaimana akibatnya. Di saat crossbowl tengahnya udah mulai nyala. Dan Ironhook yang gak kena karena siapapun hampir aja. Hampir itu hampir banget ya. Karena ada dua pemain di sana. Karena range untuk potensial Ironhooknya bakal lebih besar. Tapi untungnya jaraknya gak sampai ke arah dua pemain tersebut. Dan kali ini masih fokus ke arah midline terbilang. Balowiski mendapatkan satu pemain lagi. Langsung di surprise. Tari di gigit. Sootsujin gak dikasih jalan keluar sama sekali. Wow. Secara statistik juga ini adalah hero yang cukup terbaik untuk Balowiski. Karena kita tahu pembukaan match mereka juga. Balowiski lah yang membawa kemenangan untuk game plan. Wah 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 wah. Dapet lagi dong bener-bener. Begitu mematikan. Dan sekarang ada kesempatan untuk melanjutkan. Tapi ternyata Patricknya aja lah yang akan langsung dibidik oleh Clover. Akankah Clover mau mendapatkan satu orang lagi. Tapi Ironhook ke arah Wanwan. Bisa langsung dibatalkan dengan Needle of Flower yang dia milikin. Ya. Kalau kita lihat memang itu pertemuran yang cukup berimbang terjadi. Dari segala hal ini juga. Bahkan di bawah. Ini General Kai-nya ini masih berantem dengan Esmeral lah nih terus-terusannya. Gak ada habisnya. Gak ada matinya. Dua. Karena Dodonya punya Regener Factor yang cukup cepat. Ya Domino's Ice juga tadi udah dimankan oleh seorang jelar ya. Tapi kayaknya masih belum cukup untuk merontokkan HP yang dimiliki oleh seorang Luke. Apalagi kita tahu sendiri. Inferno Regener bakalan sangat amat cepat. Dan di area mid lane udah terjadi kepadatan lagi. Dan kalau kita ngeliat memang rotasi dari Evo's Legends. Mereka udah dapetin ke arah outer threat di area top lane. Dan mungkin ini bakal ngasih mereka space. Seperti saat ini akan segera dilakukan dari seorang Dreams. Terus berlari bahkan ngebuka konsil dari seorang Balewski. Udah konsil tadi ya sayang banget. Karena ada pergerakan dirinya yang memang ketahuan pula oleh Franco. Dan Franco langsung kepergi dari area tersebut. Di tempat yang lain. Belum ada pergerakan pula. Permainan yang sangat slow sekali. Permainan yang saling menunggu. Saling kick off. Saling culik. Dan bersebut nih. Dari tiap-tiap rumput yang ada di Land of Down. Iya karena siapa juga sih yang berani untuk masuk ke dalam rumputnya. Karena di dalam rumput ini biasanya menunggu kejutan-kejutan yang gak diharapkan. Iya. Bisa jadi dalam sana ada Clover. Ada Tas juga yang kita tahu disini. Tas ini full item damage. Bukan Chowtang. Jadi sekali kena Way of the Dragon. Efeknya, impactnya luar biasa gede. Nah lho sama-sama level 11. Tamusnya Molten Sight langsung dibuang. Bisakah dengan dibantu oleh Lydia. Mereka mendapatkan point kill sebelum nantinya. Sekitar 20 detik lagi akan ada Lord yang muncul. Dan mereka punya kesempatan tersebut. Iya mungkin perebutan Lord yang akan ngebuat adanya satu team fight nantinya. Tapi sejauh ini dari teman-teman Geek Fam belum mau melakukan inisiasi terlebih dahulu. Mereka masih fokus mengejaga karena teman-teman. Tapi lihat Baliski Gengitar berikutnya menunjukkan result. Langsung di-sekuti dengan salah teman-teman baik. Tapi tos masih ada di sana. Clover juga masih diseran dengan crossbow. Optingnya mendapatkan satu pemain. Penting itu Baliski. Jelan mencoba mengeleparkan polis termunia terlebih dahulu. Karena jadah kita juga udah berhasil hilangkan dua pemain saja tersisa kali lah. Elzura juga masih dikejar. Tapi satu jam terlalu over COVID. Nampaknya masih belum memang tetap berdapat kegaraan seorang Elzura. Dan look yang menjadi satu pemain terakhir untuk Geek Fam. Wow. Semakin dikejar semakin kau jauh. Tapi saat kau kukejar disitulah kau akan terkapar. Dan benar-benar aja. Hilang sudah. Satu korban yang benar-benar digas habis oleh Duan. Iya. Tapi sisi ekonomi masih tetap berimbang. Si satu sama lain juga. Dan tadi pertukarannya memang masih unggul. Untuk Evo Staker. Kita lihat tetap replay. Sampai jalan si A-series ini dia. Duel jadah dekat. Tapi Baliski meskipun dari kondisi 1 bar 80. Dia masih tepat untuk mengenakan Iron Hook-nya. Jadi ada satu hero juga yang gak bisa kabur. Lihat life camp-nya. Kali ini udah ada beberapa pertarungan di area Lord-nya. Dan kali ini bahkan ada diserang Baliski. Harus ditangkap lagi. Luke mendapatkan double kill ke A-series. Tapi Luke dalam ancaman. Karena golfer ternyata akan menargetkannya ke arah serang Elzura. Masih ada Black Shears sebenarnya yang bisa dipop-op oleh serang Elzura. Tapi dijagai juga dengan Baliski. Menangis orang Lord. Miss. Tapi ini dia keras. Wipe out di menitnya ke 11.40. Wow. Itulah momen yang ditungguh-tunggu oleh Wanwan. Dimana untuk Lilia mengeluarkan Black Shears-nya. Walaupun tadi Lord berhasil diamankan oleh G-FAM. Tadi mereka berhasil mengamankan keseluruhan pelayanan. Dimiliki oleh G-FAM. Tapi ada Dino Soplower. Itulah anti-CC yang dimiliki oleh Wanwan yang sangat berguna sekali. Makanya di sana ada Wanwan. Hero surprise harus ada dan wajib ada untuk mengunci. Waduh-aduh-aduh. Kelover begitu mengedikannya kali ini dengan Wanwan yang terbuka. Apalagi dari segi objektif. Wavos Legends mendapatkan beberapa turat keuntungan. Alternate-nya udah hancur pada akhirnya. Endless battle untuk seorang jadak kita. Tapi Balwiski masih harus mencari target berikutnya. Ini di belakang kita ada yang hidlar. Hidlar. Kayak ada yang meledak gitu. Oke. Seperti itu bentuk dukungan dari VosFAM yang udah hadir juga menuju ke MPL Arena. Dan tidak berhenti juga tadi. Dari dukungan untuk pemain-pemain dari Geek Farm. Dan sekarang ada pergerakan yang ingin maju ke bagian depan. Akankah ada satu orang. Yang benar-benar tertarik dan Dream menjadi korban pertamanya. Tapi Dream udah gak selamat lagi. WM Dragon langsung aja mendapatkan keadaan yang dipakai belakang. Walaupun itu kali ini kan adanya WS kena udah dikeluarkan. Dirinya tidak terlalu selamat. Crossbow Tengah udah mulai aktif memberikan damage yang begitu mencakirkan. Dimana Pengece udah langsung dikeluarkan pula. Tapi itu pun masih bisa menyelamatkan dirinya. Namun dengan adanya dua player yang berhasil diambilkan. Mereka saling berbagi saja. Iya saling berbagi. Balwiski emang mau gak mau ketika satu Rmk Connect itu memasakkan adanya Defight. Siap gak siap harus siap. Kembali ditambah lagi dengan satu Rmk. Karena Salon Clover belum adanya salju kita yang bisa dibuat. Bahkan dari Salon Clover akan mengejarkan arah-rahan Janna Kitty terlebih dahulu. Tepes off blade. Satu kerugian resource yang harus dibuang oleh Salon Janna Kitty. Oke one-one ya coba lihat. Clovernya pede banget. Siap maju ke bagian depan. Siap memberikan sebuah tekanan. Tapi mundur terlebih dahulu. Ditahan terlebih dahulu. Diturunkan temponya lagi. Oke tadi. Pertukaran juga sempat dilakukan oleh Geek Fam. Karena dari Janna melakukan split push. Dan masih cukup sukses karena mendapatkan turret yang meradu top lane sana. Tapi yang kita nantikan sebenarnya Kadira. Dia mau gak mau harus punya wind of nature. Atau kalau enggak ya udah winter gitu. Untuk bisa menghindari crossbow of tank. Atau damage dari si Chou. Dengan way of the record nya dia. Karena dia membawa flicker pula. Karena jaraknya juga gak terlalu jauh. Tapi Clover berusaha untuk maju. Dan juga mendapatkan sebuah. Ataupun satu orang yang masih langsung diambil. Dilopati langsung oleh Dilar yang ada di bagian sana. Yang memberikan efek stun sedikit. Namun tidak sempat. Tidak ada lagi serangan yang akan mereka lakukan. Sabar dulu hanya untuk memberikan pressure aja. Supaya dari Geek Fam gak bisa mendominasi terlalu jauh. Supaya bisa ada invading juggle juga yang dilakukan oleh Evo's Legends. Tapi masalahnya Lord udah ter-spawn kali ini. Akan menjadi satu perebutan yang bisa mengorbankan banyak banget hal. Entah itu untuk Evo's Legends. Ataupun dari Geek Fam gak melihat damage yang masuk. Karena seorang Clover membuktikan KDRA sudah sangat siap dengan Batrix nya. Wow. Renner nya. Sangat sangat sakit. Tapi Link di area yang lain. Berhasil diamankan oleh Sujin seorang diri. Dan udah ada zoning yang dilakukan oleh pemain dari Evo's Legends. Coba lihat di bagian depan. Ada Hilda, ada Esmeralda. Membentuk satu buah pagar. Agar tidak ada yang bisa melewati. Iya, udah gak ada retribution Geek Fam. Motivakan untuk mundur saja terlebih dahulu. Menjadi satu free Lord untuk Evo's Legends. Dan dengan lenya Lord ini pastinya change untuk mereka ngancurin 3 base turret semakin besar. Dan Geek Fam, mereka somehow harus benar-benar mencari cara. Divesting high ground seperti apa. Baloisky, pick off. Harus segera dimainkan apa lagi. Untuk saat ini. Mereka akan segera bergerak. Bertemu dengan seorang Tos. Akan segera di jebang. Dapatkan dengan pemainnya. Luke muda mulai maju. Satu flicker. Tapi ke arah depan. Dreams akan memberikan sedikit bantuan terlebih dahulu. Dua pemain tertangkap di serta-missar yang lalu terlalu sekejap bantuan dengan adanya damage. Dari seorang Kadera. Dengan pasif belum berhasil disana. Dari seorang Lord juga. Polistormu yang akan segera dibuka sebentar lagi. Tapi Delos mundur dengan investonya. Masih ada kesempatan dan drills. Better mundur ke dekadera. Punya satu senjata mematikan disana. Oper commit dilakukan. Lihatlah akibatnya. Dua player dari Force Legends mendadak langsung hilang. Akankah mereka tetap berada di arena ini untuk bisa mempertahankan. Dimana Delos yang mereka milikin. Tapi Clover pelan tapi pasti ingin lopak ke bagian depan. Ironhook yang gak kenakan siapapun. Ada lagi. Swalope lanjut dikeluarkan. Dan sekarang. Untuk Rose Bomb tank udah langsung aktif. Tapi lanjut di tebakin aja. Poliskinya. Wih mortalnya pecah. Udah ada Winter Tranger. Swalope dikeluarkan lagi. Poliskinya masih didapatkan. Sebentar untuk kali di Kaldena. Berhasil diantungkan pula. One warja. Triple kill looking for median. Dan mereka berfokus untuk bisa berdapatkan langsung ke menangan. Dua. Dan tanpa balas. Dapetan aja. Evo's Legends. Tanpa balas. Berhasil. Mendapatkan match kali ini. Menambah lustrik untuk Geekvim. Di match kali ini. Tapi this is it. Evo's Legends. Dengan pemain baru mereka. Menunjukkan kemampuan mereka. Yang sebenarnya new era. Of Evo's Legends. Terlihat game kali ini. Senyum terlihat dari wajah pemain Evo's Legends. Teriakan terlihat dari pendukung Evo's Legends. Good game. Luar biasa. Congratulations. Dan juga untuk Geekvim. Wow. Perubahan permainan yang sangat baik oleh mereka. Ternyata belum cukup. Untuk bisa menaklukkan Evo's Legends. Wah. Nice try tentunya untuk Geekvim. Ini perlawanan yang cukup luar biasa juga. Dari early game mereka. Tapi Evo's Legends ternyata. Ini pertukaran yang luar biasa banget. Mereka berikan satu persatu. Mulai dari objektif. Mereka ada beberapa celah ya. Yang sebenarnya terbuka. Tapi Baloisky benar-benar menjadi takut.